Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TV Rimbungkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara kita keberitaan selanjutnya, akses jalan usaha tani di desa Talangbuai merupakan jalan penghubung ke desa Lubuk Bangko belum dapat dilalui kendaraan. Masyarakat minta pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap jalan tersebut. Kondisi jalan usaha tani di desa Talangbuai, tepatnya di sepanjang persawahan Lubuk Panjang, menghubungkan ke persawahan desa Lubuk Bangko. Sejak dirintis pada tahun 2019 oleh PT Sumber Karya, sampai saat ini belum tersentuh pembangunan oleh pemerintah. Ketua Badan Permusawaratan Desa Talangbuai, Rustam menyampaikan jalan usaha tani dengan panjang 3 km ini sangat memperhatinkan. Sejak dibuka pada tahun 2009, kondisi jalan masih belum pengoralan, akibatnya di sejumlah titik banyak yang berlobang. Selama ini jalan tersebut direhab petani setempat secara gotong royong, menimbun jalan dengan batu koral. Ini Talangbuai sepanjang 2,5 kg yang belum disentuh oleh dana pemerintah, tapi seluruhnya itu amaran 3,5 kg, yang satu kilonya sudah disentuh oleh dana pemerintah. Tapi untuk perhubungan manfaat dan kegunaan untuk desa Talangbuai itu sangat bersementara. Perhubungan Lubuk Bangko dengan Talangbuai itu alternatifnya yang jelas itu untuk mengangkutkan hasil pertanian masyarakat. Rustam berharap pemerintah terkait agar memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan jalan usaha tani ini. Di wilayah ini, pengembangan pertanian cukup potensial, bahkan ratusan ton gabah yang dihasilkan para petani. Rupi Hardaya, TPR Bungkulu, melaporkan.